Wali kota Bandar Lampung Herman HN mengecam aksi pengeroyokan terhadap para seniman yang sedang bekerja melukis mural di Jalan Terowongan Anderpas, di Jalan Zainal Abidin Pagar Alam, Habuan Ratu Bandar Lampung kemarin. Para korban itu sedang bekerja atas permintaan Pemkot Bandar Lampung. Hingga Senin siang, pelaku pengeroyokan baru satu orang yang sudah ditangkap polisi Polsek Kedaton. Herman HN berharap para pelaku berikut kendaraan yang menjadi pemicu keributan yang berakhir dengan penganiayaan segera ditangkap dan dihukum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dan berikut pernyataan Wali Kota Bandar Lampung Herman HN. Ini kan ada unsur-unsur politik, janganlah ini kan demi rakyat. Saya membuat lukisan-lukisan itu demi rakyat. Jangan ada rakyat yang nggak senang, janganlah. Ini kan untuk pentingan rakyat. Ini saya minta di proses hukum. Baik orangnya maupun kendaraannya harus ditahan. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Kalau orang nggak ngaku rakyat Bandar Lampung, nggak cinta kebaikan.